Oke salam depo gak pernah withdraw ya guys ya kali ini kita benar-benar kedatangan dua koin meme yang dulunya diremehkan gitu ya guys ya dianggap kocak gitu-gitu oleh para retail oleh para trader ya kan dan sekarang itu menjadi perbincangan gitu ya karena boom gitu ya guys ya yang dalam waktu singkat itu bisa dibilang ada permainan roller coaster ya guys ya yaitu adalah ship Shiba Inu dan dogecoin yang bisa Wow 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 dua-duanya merupakan koin kesayangan daripada Elon Musk ya guys ya CEO atau pemilik daripada perusahaan mobil listrik Tesla gitu ya guys ya bener-bener capek gitu sedangkan Shiba Inu ini jujur aja aneh sudah ngoleksi sewaktu Bitcoin damdamnya yang disini harga 400 juta itu dulu aneh koleksi di harga terbaik ya bisa dibilang yang gesya itu kalau di ini versi rupiah ya bisa konversi dollar ya di harga 0,1 merah jenisnya dan tadi sempat menyentuh 1,1 perak 1,1 1,1 atau 1,2 perak gitu ya gimana guys bayangkan guys waduh yang kata orang-orang Allah koin mem-koin mem gini yang namanya di dunia trader gitu ya yang namanya keuntungan gitu nggak usah mikirin yang namanya Allah itu mah koin kompoman doang Allah koin nggak ada fundamentalnya waduh guys kalau di prinsip aneh sendiri nih ya di kebulan bareng crypto gimana inti bisa cuan dimana inti bisa untung ya dijalankan aja guys ya kan nggak peduli mau orang mau ngomong apa-apa yang penting apa di kitanya acuan waduh iya enggak guys ya enggak iyalah masa enggak ya dan sekarang kita kedatangan dogecoin juga ya guys ya sebagai salah satu koin meme kocok-kocokan yang dulu pernah nah disini nih yang dulu all time high nya itu pernah mencapai hampir 10 hingga 11 ribuan ya guys ya hampir satu dolar gitu guys ya bener-bener koin yang juga bener-bener dianggap sebelah mata oleh kepemirsa ya guys ya sekarang kita akan mencoba price prediction jangan ingat ya biasanya di sini nggak pernah ada kata-kata untuk ajarkan untuk beli di sini merupakan analisa pribadi tetap keputusan terbaik keputusan beli atau tidak itu ada di enti semua ya kan jadi kalau memang enti misalnya rugi atau enti misalnya cuan yaitu ya dari enti sendiri jangan pernah nyalain orang gitu ya guys ya karena tetap dioreksi karena disini hanya melakukan analisa pribadi tetap melawan analisa masing-masing gitu disini sendiri untuk titik supportnya sendiri sebenarnya sih harusnya harusnya guys ya posisi daripada dogecoin itu akan berada di sideways ya guys ya sideways tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa dogecoin ini sendiri bisa boom sebelum waktunya guys ya kalau kita ambil track lainnya yang seperti ini ya guys ya sebenarnya sih memang kalau mau dilihat sih memang ya dia harusnya sih sideways ya kan ini sesuatu yang dipaksakan itu memang tidak cukup baik ya guys ya tapi ada sedikit pergerakan daripada si dogecoin ini sendiri ya guys ya seperti ini ya guys ya kalau misalnya memang ada tembok yang harus dilewati ya guys ya Nah di sini di sekitar 6400-an ya guys ya ini ada tanda ini ini pakai exchange-nya Indodax jadi nanti bisa dikaliin sendiri ya guys ya dibagi ke harga dollar gitu ya mungkin ini sekitar ya anggap aja dah setengah dolar ya guys ya 0,5 dolar inilah harga yang harus dilewati daripada dogecoin untuk bisa menembus harga selanjutnya itu kalau misal dia akhirnya menembus satu dolar Israel ya guys ya dia harus menembus itu dulu tuh minimal ya setengah dolar atau ya 0,6 dolar mungkin ya kan Nah itu aneh sih saya yakin bakalan rally ke satu dolar ya guys ya oke inget ya guys ya patokannya adalah setengah dolar kalau bisa nembus satu dolar Israel tetap ya guys ya pada analisa pribadi keputusan jual-beli ada di NT oke ingat ya guys ya salam apa salam enggak cuan enyang tetep terus sehingga sehingga sehingga